Halo Sobat Kamus Waktan, apa kabar? Semoga kita semua senang terseri berikan kesehatan ya. Amin. Madu merupakan jenis makanan yang sudah lama digunakan selama berabad-abad. Fakta ini bisa dilihat dari beberapa peradaban yang sudah menggunakan madu. Seperti peradaban Mesir yang menggunakan madu sebagai pelembap kulit, atau peradaban Mediterania yang menggunakan madu sebagai suprumen penguat tubuh bagi tentaranya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik dari Kamus Waktan. Ingat, jangan lupa ya, berbagi itu indah. Apa saja fakta istimewa dari madu? Simak informasinya sampai habis ya Sobat. Mempercepat penyembuhan luka Ketika terjadi luka gores, kamu tentu langsung mencari obat merah atau obat luka untuk menyembuhkan luka tersebut. Padahal, kamu bisa menggunakan madu untuk mempercepat penyembuhan luka. Karena di dalam madu terdapat zat antimikroba yang membersihkan luka dan menstimulasi pertumbuhan lepisan kulit untuk menutup luka. Bahkan para dokter berencana menggunakan madu untuk mempercepat pemulihan pasien kanker selepas operasi. Tidak mempunyai kadar lemak Madu diketahui tidak mempunyai kadar lemak yang terkadang sering menjadi masalah bagi mereka yang terkendala berat badan. Dalam satu saljian madu tidak memiliki kadar lemak, sehingga bisa dijadikan bahan makanan untuk diet dan mengontrol berat badan. Untuk menghaluskan dan melembabkan kulit Jika kamu sering membaca bahan-bahan yang dipakai pada skincare, madu menjadi salah satu bahan utama yang digunakan. Hal ini tidaklah aneh karena madu memiliki kandungan yang mampu menutrisi kulit untuk melembabkan dan menghaluskan kulit. Madu juga sering dikombinasikan dengan susu untuk memaksimalkan perawatan kulit. Bukan berasal dari lebah madu Mitos yang sering terdengar di masyarakat adalah madu dihasilkan oleh lebah. Namun faktanya, madu merupakan nektar bunga yang dikumpulkan dan dihasilkan lebah-lebah madu yang kemudian dimasukkan ke sarang lebah. Di sarang inilah terjadi beragam proses yang nantinya akan menghasilkan madu yang sering kita nikmati saat ini. Menghilangkan insomnia bagi ibu hamil Madu juga baik untuk digunakan oleh ibu hamil untuk menghilangkan insomnia. Mengkonsumsi susu yang dicampur madu sebagai pemanis mampu membantu menghilangkan insomnia pada ibu hamil. Walaupun disebutkan mengandung spora yang dapat menginfeksi bayi, para ahli menyanggah dengan mengatakan bahwa madu aman untuk dikonsumsi ibu hamil. Kandungan utama dalam madu Menurut penelitian, dalam satu sendok makan madu, terdapat 64 kalori dan 17 gram gula, termasuk sukrosa, fruktosa, glukosa, dan maltosa. Untuk itulah, madu bisa dijadikan pilihan pemanis yang menurut para ahli lebih sehat daripada gula, karena lebih mudah diserap dan dipecah oleh tubuh. Meredakan batuk Khasiat madu yang lain adalah membantu mengatasi batuk. Dalam sebuah penelitian terhadap 105 anak-anak, satu dosis madu sama efektifnya dengan satu dosis dextrometropan dalam meredakan batuk pada malam hari dan memungkinkan tidur lebih nyenyak. Oke Sobat Kemus Fakta, sekian dulu cerita kali ini. Mumpung masih ada di channel ini, jangan lupa subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa share ke temanmu informasi menarik ini. Ingat, jangan lupa, berbagi itu indah. Terima kasih telah menonton!